Bayi baru berusia tiga hari meninggal dunia, usai disuntik bidan desa di Ogan Komdeng Ilir, Sumatera Selatan. Orang tua bayi menempuh jalur hukum melaporkan bidan desa ke kepolisian atas dugaan malpraktik. Bayi laki-laki berusia tiga hari meninggal dunia, diduga akibat malpraktik di desa Belantik, camatan Tanjung Raja, Keubatan Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Putra dari Asia meninggal dunia, usai disuntik oleh bidan desa setempat. Bidan desa menyuntik bayi di bagian tumit untuk mengambil sampel darah. Bayi tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kayu Agung, namun nyawanya tak terselamatkan. Pada telapak kaki bayi terdapat memar biru, bekas jarum suntik. Orang tua bayi menempuh jalur hukum melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Ogan Ilir. Tidak, sudah sakit. Katanya nak ambil sampel. Terus? Nah, pas sudah diambil sampel, orang lebih satu jam. Keluar darah terus, waktu nampat, waktu nampat itu dia balik. Dan balik itu malam-malam kebuka, anakku nangis. Keluar darah terus, belum malam-malam sampai jam tidur. Sampai sobo. Sampai sobo, jam 4, tak ada lagi nangis, sampai pagi dibawa ke puskesmas. Terus? Sudah bawa ke puskesmas, satu jam, kemudian akan bawa ke Kayu Agung. Orang tua bayi menduga bayi meninggal akibat malpraktik bidan desa, karena sebelumnya bayi mereka dalam keadaan sehat. Sementara kita baru menerima laporan saja, belum ada yang kita periksa, yang terbentai keterangan. Artinya akan ditindaklanjut ke depan? Iya, lagi terbentai secepatnya. Oleh kedua orang tuanya, bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad Agus. Polisi minta keluarga dan semua pihak tetap tenang, sampai polisi menemukan titik terang persoalan tersebut. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, N News, melaporkan.